Intro Topik kedua itu best practice Di slide saya ini Ini perusahaan dengan Management kinesja best practice di dunia Ini semuanya tuh ya Ngetom-netom nih teman-teman masih udah tau lah ya Google, Facebook, Cargill, Adobe, Accenture gitu ya Ini kan semuanya di luar Dan mereka itu sebenarnya udah formalized Jadi kalau misalnya teman-teman googling Itu tuh udah ada nih Keluarlah sih lima perusahaan ini Nah ini kan sebenarnya cara mereka Ngapain dan sebagainya itu bisa googling Juga gitu ya jadi mereka menerapkan Apa dan sebagainya Tapi teman-teman saya mau menceritakan Satu perusahaan lokal yang sangat saya kagumi Mbak Afia Pasti udah tau deh Tau banget Saya bukan ambasador ya Teman-teman dan saya juga Nggak di-endor sama mereka Saya bahkan nggak tau Pemiliknya siapa dan sebagainya Itu adalah Mbak Mi GM Jadi waktu saya di salah satu bank Saya pernah dikirim ke Mbak Mi GM Untuk studi banding Terus pada saat itu saya tuh gini Apaan sih? Gila ya gitu kan Maksudnya gue banker gitu loh Kok dikirim ke Mbak Mi GM? Teman-teman setelah saya sampai di sana Karena saya raguminya luar biasa Terhadap apa yang mereka kerjakan At that time Computer itu Belum canggih Tapi Mereka itu tuh zero defect Zero defect Zero defect apa maksudnya Mbak Linda Mungkin teman-teman Ya itu mereka tuh Kalau misalnya ngambil order Itu tuh nggak pernah ada kesalahan Gimana caranya coba? Nah teman-teman yang kuliner Coba disini Itu susah apa nggak tuh Untuk bikin Zero kesalahan Atau mungkin ada yang mau sharing Sempat ada Kasus seperti itu Feel free ya Silahkan lanjut dulu Mbak Linda Jadi seperti yang kata Mbak Afia tadi Itu tuh kita membangun sistem Ya Jadi yang mereka lakukan itu Mereka melakukan pencatatan Pada saat itu adalah Di buku gede itu loh Teman-teman tau nggak sih Yang kayak buku Apa sih? Folio ya Yang ada garis-garisnya itu Jadi mereka mencatat Dan stepnya apa gitu Dan tapi step itu Perlu dilakukan oleh semua orang Yang terlibat di flow itu Jadi misalnya tamu datang Apa namanya Pesan Terus flow itu kemana? Itu kekasir kan Kalau Mbak Mi GM Bayar dulu Kembaliannya itu Ditaruh di tray Dikasih ke customer-nya Terus udah gitu Yang diisi itu Kertas yang sama Masukin ke dapur Itu semuanya Pakai stopwatch teman-teman Misalnya gini Mbak Mi spesial GM Mbak So Berapa lama? Nasi goreng berapa lama? Itu tuh semuanya udah ada Dan semuanya itu manual Itu satu Yang kedua Mereka itu pada waktu rekrutmen Mereka itu sangat luar biasa Yang tadi seperti yang dikatakan Pak Dhani itu adalah Mengenai attitude Jadi mereka itu Akan ngerekrut orang Yang punya mindset yang sama Mereka ingin memberikan Service yang luar biasa Kepada pelanggannya Walaupun itu fast food ya Mbak Mi GM kan termasuk fast food Nah si leader-leader mereka itu Sangat hands on Ya Jadi kalau misalnya ada Kuah baso tumpah Dia ngepel Dia ngepel Itu luar biasa buat saya Dan maksudnya itu diterapkan Jadi gini Ada salah satu Jadi mereka tuh pada waktu rekrutmen Mereka masih contoh Apa yang perlu dilakukan gitu ya Di sini Jadi di Bambi GM itu Mereka itu Enggak membedakan Antara Direktur Sama misalnya Yang bersihin Restorannya itu loh Kalau memang ada kuah jatuh Dan direktur itu lewat situ Dia ngambil tisu Dan dia ngelap Teman-teman Kalau Kita nanya aja ya Kediri kita sendiri Saya direktur Saya mau gak melakukan itu Itu dulu deh Ya Itu Penting banget Menciptakan Sekali lagi Yang namanya Values Dan akhirnya Membangun Corporate Culture Kalau semua orang Berbuat hal yang sama Teman-teman Pada waktu dia Ngerkrut orang baru Dengan training yang sama Dan melihat Contoh yang sama Itu anak-anak itu Akan terbentuk Seperti itu juga Of course Ya Sampai sekarang pun Saya sangat mengagumi Si Mbak Mijian itu Walaupun gak kenal Gitu kan Tapi menurut saya Mereka mampu Mempertahankan Apa yang Apa yang sudah Dibangun di depan Gitu ya Mereka punya values Walaupun itu Tadinya Family business Gitu ya Dan sekarang Pasti berkembang Dan mereka udah Hire a lot of Professional Tapi value mereka itu Dari pertama itu Sangat kuat Sehingga Itu kan Menjadikan mereka itu Bertahan Sampai sekarang Kalau kata saya Dan berkembang Dan Mbak Mijian itu Perusahaan lokal loh Jadi dimiliki oleh Orang Indonesia Mereka gak punya sistem Yang canggih-canggih amat Gitu ya Gak ada Itu tuh Karena saya disuruh Nyontek gitu ya Waktu itu Itu tuh Bener-bener pake Buku itu Yang tadi saya cerita Itu bisa loh Ngedidik Beratus-ratus Mungkin sekarang Udah ribuan Kalian karyawannya Gitu Dan sekarang Pastinya mereka udah Canggih dengan Dengan komputer And all stuff Tapi Pada waktu pertama Yang mereka lakukan Itu seperti itu Jadi teman-teman Yang baru mulai Usaha Yang company-nya Masih Gak terlalu besar Itu tuh Gak perlu Bekerja Bekerja Hati Dengan Eh company gue Itu tuh Gak punya sistem Yang bisa Afford Apa gitu Gak perlu Karena Sebenarnya Buat saya Yang paling penting Itu adalah Manusianya sih Karena kan sistem itu Kan juga Dibuat oleh manusia Kita bisa Kita bisa melakukan Itu kok Teman-teman Ini kebetulan Ada yang nanya juga nih Dari email Apa namanya Tentang KPI Di kuliner Nah buktinya Sebenarnya Dari contoh Mbak Linda Tadi Sebenarnya Itu Dan ada juga Pertanyaan yang masukin Tentang standar KPI Apa Jadi Sebenarnya Balik lagi Mbak Linda Pertama Mungkin Itu pertanyaannya Karena teman-teman Masih ada yang Ngawang gitu Dari konsep KPI Yang kemarin Sempat kita Bahas Jadi mungkin Saya ulangin sedikit Jadi KPI itu Balik lagi Harus diurutnya Awal banget Dari visi-visi perusahaan Dan Itu juga Tadi juga Di garis bawah Oleh Mbak Linda Bukan sekedar Setting KPI-nya Mbak Linda ya Maksudnya setting KPI itu ABC Bukan Semata-mata itu kan Iya Tapi juga Bagaimana implementasinya Sampai ke Keseharian Apa namanya Bagaimana Dari Boss Top manajemen Untuk Mencontohkan Pencapaian KPI tersebut Dan juga Bagaimana sistem tersebut Dilaksanakan Secara harian Gitu ya Mbak Linda ya Betul Jadi gini loh Sebenarnya kayak Bikin goals Dan KPI itu tuh Kalau misalnya Cuma bikin ya Misalnya kita nulis-nulis aja Tapi gak dilakukan Itu yang gak akan Tercapai apa Apa sih teman-teman Misalnya gini Revenue Atau income Atau apalah gitu ya 100% Dari tahun lalu Caranya adalah Habisnya Sampai Z gitu ya Tapi gak dilakukan Iya cuman Itu cuman tertulis Maksudnya Yang perlu itu Dan penting itu Tadi yang ada lingkarannya Itu adalah Fase itu Paling penting Fase Do Karena Kalau kita udah bikin Plan Tapi didiamin Itu cuman secari kertas loh Teman-teman Iya dong Pada waktu Itu ya Memang Penuh dengan Penuh dengan Challenge Pastinya Tapi bagian itu Menjadi sangat penting Karena itu yang memang Dunia nyata Gitu kan Kalau plan kan cuman Tulis-tulis doang Gitu sih So Moga-moga cukup menjawab ya Teman-teman Jadi Urusan performance management Dan setting up KPI ini Bukan cuman Tugasnya HR aja loh Ini tugas Keseluruhan perusahaan Untuk dari Mulai dari planning Sampai implementasi Sampai monitoring Ini Dan ini banyak banget sih Kerjaannya Iya Kerjaannya tuh Banyak banget teman-teman Jadi HR itu Beberapa minggu yang lalu Itu saya dapat kaos Dari Gajah Akademi Iya Itu menggambarkan banget ya Tugasnya Itu tuh Menggambarkan banget Dan Aku tuh seneng banget Karena ini lucu banget sih Gitu kan Tapi maksudnya Ini beneran Jadi Orang kan kadang-kadang Itu HR Ternyata kan cuman Apa namanya Rekut-rekut orang Sama bayar gaji Yeay Coba aja Jadi teman-teman Ada Sekalian nih Ngasih tau Karena Mbak Linda nyebutin Dari Gajian Akademi Ngasih tanda terima kasih Ke Bu Linda Kaos Kaos HR Kalau teman-teman tertarik Bisa Lihat Bisa Daftar di Payung Disitu Bisa dibeli Jadi tulisannya itu adalah HR is An official Psikolog Lagi ya Konselar Macem-macem gitu ya Pokoknya menggambarkan Kerjaan HR yang banyak banget Nah jadi hari ini Kita udah bahas Banyak banget tuh Kerjaan HR Dan juga bukan Dan juga Kerjanya Jadi meluas gitu ya Karena harus juga Koordinasi sama team leader Sama manajemen Terkait Apa namanya Setting KK dan Performance Trasel Oke Bisa dilanjut Mbak Linda Teman-teman Yuk kita terus dulu ya Pusing Tapi pusingnya Moga-moga Pusing yang berfaedah Pusing yang relate Dengan manusia kan Berarti Kalau HR itu Ini saya mau tanya dong Sama teman-teman Teman-teman udah melakukan Fase apa Di company-nya Ya Jadi Performance Management Atau Manajemen Kinerja Bahasa Indonesia Itu tuh ada Empat fase Fase plan Tadi ada Goals and KPI Terus ada Fase do Fase check Dan fase action Teman-teman Sebagai HR Sudah melakukan Yang mana Ya Kalau salah satu Belum dilakukan Itu bisa mulai Dilakukan Teman-teman Biar Biar Complete aja Dan tercapai Goalsnya Company Ya Dan ini sebenarnya Juga it's good Karena Karyawan itu Juga tadi ya Dengan dijalankannya Si management Kinerja itu Dia merasa secure Dia merasa Dihargai Dan sebagainya Dan sebenarnya Itu tuh bisa Bikin mereka Lebih betah loh Teman-teman Ya kan Selain Pastinya Kan gini ya Mereka tuh Dikasih Gaji lebih gede loh Di Di perusahaan Yang lagi Meminang mereka itu Tapi kan Ada hal Value lain Yang kita bisa Tawarin Kekaryawan tersebut Gitu ya Dan Dengan Dengan Menjalankan Si management Kinerja itu Sebenarnya Kita bisa Mengurangi Yang namanya Keluar masuknya Karyawan Gitu Teman-teman Ya Sip Sip ya Sip ya Sip ya Sip Sip ya Sip ya Sip ya Sip ya Sip ya